With almost any famous tragic event, conspiracy theories have sprouted up regarding the shooting of John Lennon. Selamat datang di WatchMojo, dan hari ini kita membahas 10 orang terkenal yang diduga dibunuh oleh Illuminati. It's important for people to understand that something this big can happen, and your government may not tell you the truth about it. Untuk data hari ini, kita melihat selebriti yang meninggal yang kematiannya telah menjadi subjek dari banyak teori konspirasi. Beberapa melibatkan masyarakat rahasia, jelasnya gagasan tatanan dunia baru dan keberadaan Illuminati tidak lebih dari teori konspirasi, dan memang tidak dianggap serius. Pernahkah kamu mendengar tentang teori ini? Beritahu kami di komentar. Kurt Cobain Kematian pentola Nirvana ini terprosok dalam teori konspirasi. Kurt Cobain bunuh diri saat berusia 27 tahun. Dan kemudian hari ini, badannya terdapat di rumah, kematian kematian lainnya. Namun banyak yang dituduh membunuh artis bersejarah itu, dan memingkai kematiannya sebagai tindakan menyakiti diri sendiri. Faktanya, jurnalis Ian Halperin dan Max Wallace menulis buku laris berjudul Who Killed Kurt Cobain? Dimana mereka mengandalkan bahwa istri Cobain, Courtney Love, terlibat. Tapi teorinya bahkan lebih dalam dan beberapa yang paling keterlaluan menyebutkan Illuminati. Banyak yang lain mencari bahwa 4 jenis bawahnya adalah penerbangan yang berbeda. Jadi mereka tambahkan oleh seseorang lain, mungkin Courtney, apakah itu sugestion? Menurut ini, Cobain dibunuh oleh masyarakat rahasia Illuminati karena dia diduga mengungkap intrik mereka di dalam album Nirvana, In Utero. XXXTentacion Billie Eilish dan XXXTentacion punya banyak kesamaan. Mereka sama-sama muncul sebagai artis di tahun 2010-an, sama-sama menikmati popularitas di kalangan pendengar Gen Z, sama-sama menyanyikan lagu bertema sulit terkait depresi dan juga kecemasan. Dan menurut salah satu teori konyol, Eilish bertanggung jawab atas meninggalnya XXXTentacion. Teori tersebut berpendapat bahwa dia ingin masuk ke Illuminati dan diberitakan untuk membunuh XXXT sebagai tindakan perekrutan. Ini pada gilirannya seharusnya menginformasi lirik dalam Bury a Friend-nya Billie Eilish. Penyanyi itu pada bagiannya tampaknya menertawakan konspirasi yang menghubungkan dengan perkumpulan rahasia itu. Jimi Hendrix Jimi Hendrix meninggal karena sesak nafas akibat muntah saat berada di bawah pengaruh narkoba pada 18 September 1970. Seketer Jerman, Monica Dannemann menghabiskan waktu bersama Hendrix selama hari terakhirnya. Dan ia mengukapkan bahwa dia telah meminum beberapa resep obat tidur. Tentu saja, ahli teori konspirasi muncul dengan ide lain. Mengklaim bahwa Hendrix dibunuh oleh pemerintah Amerika, yang diduga bersekongkol dengan Illuminati. Saudara laki-laki Hendrix, Leon, dilaporkan menyebutkan dia berada di bawah pengawasan. Kemungkinan besar karena hubungannya dengan organisasi kekuatan hitam. Yang diakini beberapa orang masuk akal untuk teori ini. Dan dibahas dalam buku Wild Thing, The Short Spellbinding Life of Jimi Hendrix. Yang ditulis oleh penulis biografi Philip Norman, tapi tentu saja memang belum terbukti. Kematian Putri Diana yang kejam mengejutkan dunia. Dan sekitar 2,5 miliar orang menyaksikan pemakamannya. Begitu banyak kepentingan publik pasti akan menghasilkan satu atau dua teori konspirasi. Banyak yang disalahkan atas kematian Putri Diana, dari MI6 hingga Illuminati. Mereka yang menganut teori konspirasi Illuminati percaya bahwa organisasi tersebut entah bagaimana punya ikatan dengan semua pemimpin besar dunia dan tokoh masyarakat terkemuka. Dan itu termasuk keluarga kerajaan. Orang percaya mengira Diana dibulu oleh mereka karena perceraian publiknya dengan pangeran Charles saat itu. Polisi menyelidiki banyak teori konspirasi, tapi menganggapnya tidak berdasar. Sebagian besar kesalahan sekarang terletak pada paparazzi dan pengemudi mobil. Kau percaya bahwa ada konspirasi untuk membunuh Doty? Mereka yang telah dibunuh. Marilyn Monroe Tokoh ikonik The Blonde Bombshell Marilyn Monroe melihat kesuksesan luar biasa sepanjang tahun 40-an dan 50-an. Namun dia menghadapi masalah pribadi yang intens dan meninggal pada usia 36 tahun dalam keadaan yang tidak diketahui. Marilyn Monroe ditemukan meninggal pada pagi hari tanggal 5 Agustus 1962. Saat itu koronernya memutuskan bahwa kematiannya disebabkan karena terlalu banyak mengonsumsi narkoba. Kemungkinan besar dengan sengaja. Tapi beberapa orang tidak yakin. Norman Mailer terkenal percaya bahwa pemerintah Amerika bertanggung jawab. Seperti yang diungkapkan dalam bukunya yang kontroversial, Marilyn A Biography, teori-teori liar seperti ini hanya berkembang baik selama bertahun-tahun dan telah mencakup mafia dan tentu saja Illuminati. Penyakit yang membantu menyebabkan spekulasi mengonspirasi dan mati. Whitney Houston Salah satu penyanyi paling legendaris dalam sejarah, Whitney Houston meninggal pada usia 48 tahun pada 11 Februari 2012. Houston ditemukan di The Beverly Hilton sore itu dan kematiannya kemudian dinyatakan sebagai kecelakaan. Dia menerita penyakit jantung pada saat itu dan tenggelam saat berada di bawah pengaruh zat terlarang. Satu konspirasi gila mengklaim bahwa Illuminati bertanggung jawab atas keberadaan zat-zat ini dalam sistemnya. Para pendukung teori tersebut menuduh bahwa ini adalah cara untuk memastikan kelangsungan hidup putri Beyoncé dan Jay-Z, Blue Ivy Carter. Jujur, teori konspirasinya sangat nggak nyambung, bahkan kita nggak bisa memahaminya. Whitney Houston John Lennon Beetle pertama yang meninggal, John Lennon dibunuh pada 8 Desember 1980. Pelakunya adalah seorang pria bernama Mark David Chapman. Motif Chapman dilaporkan banyak. Karena dia sudah lama membenci Lennon karena kepribadiannya, cara hidupnya, dan pernyataan kontroversialnya. Dia bukan satu-satunya orang yang membuat Lennon kesal dengan penyanyi yang menjadi sasaran layanan imigrasi dan naturalisasi dan FBI beberapa tahun sebelumnya. Menurut ahli teori konspirasi, kekuatan ini terkait dengan Illuminati, yang diduga memanipulasi atau mengendalikan Chapman untuk melakukan perintah mereka. Chapman mengajukan pengakuan bersalah dan pada 2023 masih dipenjara sekarang. Tidak mengajukan penyanyi, CIA, mind control, et cetera. Menurut kehidupan John Lennon? Ya. Hockwash. Martin Luther King Jr. Dunia terhenti pada 4 April 1968 ketika Martin Luther King Jr. dibunuh di Memphis, Tennessee. Dr. Martin Luther King, Apostle Nonviolence di perjalanan kemampuan rakyat, telah ditembuh kematian di Memphis, Tennessee. Mungkin aktivis hak-hak sipil paling terkenal di abad ke-20, King Jr. adalah tokoh masyarakat utama dan penerima hadiah Nobel perdamaian. Tindakan dan pengaruhnya membuat menjadi target rasis dan FBI. Dan organisasi tersebut mematematai pemimpin hak sipil ini selama bertahun-tahun. Mengingat semua ini, pembunuhannya telah menjadi subjek banyak konspirasi. Bahkan dengan teori-teori gila yang melibatkan Illuminati, ini menetapkan bahwa masyarakat telah membunuhnya karena kecamannya terhadap Perang Vietnam. Karena banyak orang kuat punya hubungan keuangan dengan konflik tersebut. Apa yang Anda pikir terjadi? John F. Kennedy Berbicara tentang pembunuhan, mungkin tidak ada yang lebih terkenal dari pembunuhan John F. Kennedy. Presiden Kennedy dibunuh oleh seorang mantan marinir bernama Lee Harvey Oswald yang bertindak atas kemauannya sendiri. Namun Oswald bersikeras bahwa dia adalah kambing hitam sebelum kemudian didakwa atas kematian Kennedy. Tapi Oswald terbunuh hanya dua hari setelah penangkapannya. Sampai hari ini, sebagian besar orang Amerika percaya ada lebih banyak cerita dan bahwa ada semacam konspirasi yang sedang dimainkan oleh pemerintah. Dan ya, untuk beberapa konspirasi itu termasuk Illuminati. Ahli teori ini mengatakan bahwa Kennedy berencana mengungkap Illuminati dan skema mereka. Jadi dia harus mati. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bell untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Michael Jackson Dunia kehilangan Jackson pada 25 Juni 2009. Dia punya terlalu banyak anestesi yang kuat dan zat lain dalam sistemnya dan menderita serangan jantung. Menyalahkan dokter pribadinya, Conrad Murray, yang memberikan obat-obatan untuk membantu Jackson dalam menangani insomnianya. Murray dihukum karena pembunuhan tidak disengaja dan menerima hukuman penjara 4 tahun. Tapi Michael Jackson sedang paranoid pada periode menjelang kematiannya. Dia diduga menulis dalam buku hariannya bahwa kutipan, industri ingin membunuh dia untuk katalog musiknya. Oleh karena itu, para pengemar dan ahli teori konspirasi mengartikan bahwa dia dibunuh oleh Illuminati karena alasan bisnis. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke WatchMojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.